Tadi Shah baru saja mencecap manisnya kebahagiaan setelah menikahi wanita asal Bandung bernama Anne Kurniasi. Tak banyak yang tahu akan nikah sekaligus resepsi Tadi dan Anne. Pasalnya Tadi hanya mengundang keluarga inti hingga luput dari sorot kamera media. Lantas bagaimana Tadi meyakinkan kedua anak-anaknya hingga akhirnya ia mantap menikah kembali. Kebetulan anak-anak saya kan sudah dewasa ya jadi lebih mudah berkomunikasi sama mereka. Terus ya saya sudah kenalkan terus mereka sudah ya istilahnya berbicara lah berkomunikasi terus melihat secara langsung seperti apa. Tapi pada dasarnya kan apa yang menjadi pilihan saya tetap menjadi pilihan saya gitu anak-anak cuma mengikuti. Kita udah ngebicarain juga baik-baik waktu itu juga sebelum menikah kapan deadline untuk menikahnya. Begitu nanti tanggal 27 November itu pas menikahnya jadi ya kita semua juga udah ya berbicara. Perasaan aku sih awalnya aku kaget ya karena memang aku sendiri ngerasa ini dadakan juga nikahannya. Tapi memang sosok ibu sambung ini tuh udah dikenalin sejak awal pertama kali ayah kenalan sama dia. Jadi kayak ya aku udah tau lah setidaknya udah kenal gitu sama ibu sambung ini. Meski sempah dikenalkan oleh sang ayah sosok Anne, kedua anaknya khususnya Karnisya Rahma mengaku sempah terkejut dan ragu saat sang ayah menyatakan kehendaknya untuk menikah. Apalagi bagi Karnisya sosok almarhum Rina Gunawan tak pernah terganti oleh siapapun. Dan kini kabarnya Anne telah berada di kediaman Teddy bersama kedua anak-anaknya. Lantas bagaimana Anne mendekatkan diri dengan kedua anak Teddy? Benarkah hingga saat ini Aksal dan Karnisya masih canggung dengan ibu sambungnya? Jadi kayak ya kita gak yang shock banget tapi ada lah perasaan kaget-kagetnya karena kan ngerasa mungkin ini kayak baru sebentar gitu ya. Tapi ayah kok kayaknya udah fix banget sama Anne. Tapi ayah sendiri yang bilang kalau misalkan ayah udah ngerasa cocok dan nyambung gitu istilahnya sama dia. Jadi aku ikutin kata ayah aja gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.